Oke, selamat datang di YouTube channelnya Airmodel Studio. Hari ini kita bakal keliling bengkel karena kerjaannya lagi seru dan gue pengen ajak teman-teman untuk keliling lihat kerjaannya apa. Karena hari ini kita bakal lembur, dalam waktu satu malam, nyelesain 12 mobil. Kurang gila apa kita? Dalam waktu satu malam, kita ngerjain 12 mobil. Nah, kenapa bisa? Jadi kita barusan di contact sama Hyundai, kita akan ngerjain preparation buat gias. Nah, tentu aja di motor show atau di pameran, mobil itu kalau jelek ya nggak enak dilihat. Apalagi nanti teman-teman datang ke Hyundai, mobil-mobilnya harus kelihatan cantik supaya juga appealing di mata kita semua. Makanya mobil ini harus di-prep sebenarnya. Harus di-polishing, harus di-contaminate, dibersihin, supaya teman-teman juga nanti waktu lihat mobilnya pasti lebih appealing. Nah, tugas itu diembankan ke Airmodel Studio. Jadi kita harus kelarin, sebenarnya nggak cuma 12. Sebenarnya ada 22. Dan banyak yang spesial-spesial. Karena Airmodel Studio bakal jadi yang pertama untuk detailing Hyundai IONIQ 5N. Dan kita akan jadi yang pertama, detailing and vision. Detailer mana lagi? Yang akan ngerjain itu. Nah, gimana kalau kita keliling bengkel, kita lihat kerjaan-kerjaan apa aja yang lagi dikerjain di sini. Nah, teman-teman gini, pertanyaannya adalah, mungkin nggak 12 mobil kelar dalam waktu semalam. Ya, sebenarnya, sebenarnya bisa aja. Cuman udah pasti, udah pasti standarnya, nggak bisa kayak standar kita yang coating biasa 4-5 hari satu mobil. Udah pasti. Cuman, kita menggunakan SOP, di mana kita bisa bekerja secara efisien, sehingga mobil-mobil ini, yang akan dipajang di Gias nanti, tetap bisa tampil maksimal, walaupun kita nggak pakai waktu yang lama. Ya, kita cuma punya waktu semalam untuk prep ini semua. Oke, kita dikasih mobil itu ada 12 sekarang, hari ini. Dan ini dibagi jadi 2 tipe, karena ada cat yang warnanya glossy, sorry, bukan warnanya, teksturnya. Ada cat yang teksturnya glossy, dan ada cat yang teksturnya matte. Nah, ini, teman-teman, ini penting banget. Karena, kalau kita nggak ngerti how to treat cat-cat ini, bisa aja mobil ini nggak layak tampil. Atau mobil ini malah rusak dan nggak bisa dipajang di Gias. Nah, tentu aja, kalau kita nggak ngerti, better kita nggak usah kerjain. Ya, nah, jadi, kita akan keliling, kita akan lihat, kita ngapain aja di preparation. Tentu aja nanti gue akan jelasin ke teman-teman gimana kita prep warna-warna gloss, gimana kita prep warna-warna matte. Oke? Nah, kita mulai dari area depan dulu. Kita mulai di area wash bay. Karena hari ini, 5-5 wash bay-nya kita, karena kita ada 5 yang bisa dipakai hari ini, semuanya lagi kerja, lagi mulai ngerjain proyek-proyek buat Gias. Nah, kita ke wash bay yang di luar dulu, karena di sana dua-duanya mobilnya matte. Nah, di wash bay 1 dan di wash bay 2, ini di outdoor, teman-teman. Biasanya kita pakai buat signature wash. Ini lagi ada dua mobil dengan cat matte. Cat matte, artinya, nah, di sini ada IONIQ 5 Batik. Ini cuma ada 100 unit katanya. Nah, ini juga sama, lagi kita prep, lagi kita prep paint-nya. Tentu aja, ini peraturan paling pertama. Kalau ketemu cat matte, kita nggak boleh polishing. Paint correction pakai polishing machine, itu udah pasti nggak boleh. Apapun yang sifatnya abrasif, itu untuk cat matte nono. Jadi, apa yang kita lakuin dong? Kalau gitu, preparation-nya apa? Nah, tentu aja, begitu kita ketemu mobil dengan cat matte, biasanya, defect yang kita ketemu itu adalah either kita ketemu asfal, atau mungkin partikel-partikel lengket lain, atau mungkin, noda-noda, ya, noda-noda menghitam, terutama di mobil-mobil warna muda begini, kita, itu yang kita meresin. Nah, caranya gimana? Tentu aja mobil ini tadi ya, udah kita wash, ya, kita wash, proper wash, dengan two bucket method, kalau kita di sini pakai metode dua ember, ya, kemudian, habis itu yang paling penting adalah step berikutnya, yaitu decontamination, ya, decontamination. Di sinilah noda-noda yang tadi gue bilang, itu kita bersihin semuanya. Nah, metodenya apa? Sebenarnya metodenya ada banyak, cuman di sini yang kita pakai adalah, setelah kita inspeksi, kita lihat dulu nodanya apa, apakah perlu clay wash, apakah perlu tar remover, apakah perlu iron remover, jadi itu yang akan kita cek. Nah, setelah kita udah tahu problemnya apa, baru kita tentukan, kita mau pakai chemical apa, dan kita mau pakai alat apa. Nah, kita tanya sama salah satu technician, ada imam di sini, ada imam, imam, nah ini kita mau nanya-nanya dikit, biar imam bantu jelasin, imam lagi ngapain ini, imam lagi detailing, karena bagian-bagian kayak begini nih, ini buat kalian yang punya mobil, juga pasti ngerti nih, ini bagian-bagian yang kayak begini, ini udah pasti banyak jamurnya, jadi ini imam lagi bersihin, kerak-kerak dan jamur-jamur, bekas cuci lah, atau bekas hujan lah, ya nah ini imam lagi bersihin gitu, nah, imam, tadi, kondisi cat mobil kamu udah cek, kamu udah inspeksi, gimana kondisinya? kondisinya masih sangat mulus, kondisinya masih mulus, oke, untungnya masih mulus, oke, terus apa lagi mam? terus ini masih minim noda, masih minim noda, oke, karena ini mobil baru ya, kamu udah cek yang mana aja, yang mobil yang paling sulit, diantara mobil, 4 mobil metri sini, yang mana mam? yang paling sulit, yunique 6, ah yunique 6, oh yang warna silver, oke, kenapa, kamu nemu apa nanti di sana, nanti kita abis ini cek ke sana, ada beberapa, spot kerak, oke, spot kerak, oke, which is, kalau di sana kita pakai, obat-obat yang terlalu keras, agak bahaya, karena warnanya silver, nah itu nanti kita harus ngerti benar-benar, ya, makanya, kenapa kamu bilang, di sana agak lebih sulit, nanti kita kainik nama abis ini, untuk ionic 5 batik, sama Kona IV, gimana? barisnya sih aman, masih oke ya, masih oke, nah biasanya abis ini, teman-teman akan finish dengan silica spray, karena kita mau motor show ya, kita bukan mau untuk coating, tapi di sini motor show, jadi kita coatingnya dengan yang express, which is kita pakai silica spray, itu 10% dari bahan dasarnya ceramic coating, jadi itu udah bagus juga teman-teman, nanti, bagian kaca juga akan dibersihkan, ya, kita akan scrubbing, menggunakan light polishing, untuk khusus kaca, gitu, jadi aman untuk dipakai di kaca, bukan pakai chemical atau pakai acidic, itu penting, karena kaca, kalau kena chemical acidic, itu akan rusak, nah, kata Imam, yang paling susah ionic 6, kita ke ionic 6 yuk, nah ini ionic 6, yang tadi Imam bilang di depan, ini ionic, warna matte, karena di sini ada 4 warna matte, selain, Kona EV, ada 2 yang warna matte, dan ada, ionic 5 batik, ini ionic 6 matte juga, ya, nah ini bagian yang susah, tadi waktu gue lihat ini barusan, begitu datang, gue langsung, pengen kasih tau teman-teman ini, ini dia kenapa alesannya, mobil baru itu, perlu di prep dulu, sebelum diantarin ke teman-teman, karena kondisi-kondisi seperti ini, yang akan terjadi, kalau mobil itu, dari, dari storage, dari storing, langsung dikasih ke teman-teman, dan itu juga kenapa, biasanya, kalau kalian terima mobil baru, paling benar itu adalah, dibawa ke detailer dulu, either itu di coating, atau mungkin yang sekarang, jauh lebih oke, di PPF, ya, karena PPF itu akan, ibaratnya kayak anti gores, di handphone kalian, atau kayak casing handphone, ya, nah, ini, yang menarik, bukan yang menarik ya, tapi yang pengen gue ajarin, ke teman-teman adalah ini, kalau kalian kelihatan, di bagian sini, ya, ini itu, bagian, ada belang sedikit, bukan karena warnanya belang, tapi ini karena storage-nya, ya, dia kan namanya storage, sudah pasti kena, panas, kena hujan, kena kontaminasi, jadi ada bagian yang oksidasi, nah, perbedaan warna inilah yang, harus kita beresin nih teman-teman, itu yang tadi gue bilang, ada noda, which is kita harus beresin, karena kalau nggak ini nggak appealing untuk dipajang, nah, metodenya, untuk warna silver kayak begini, itu nggak bisa sembarangan, kita harus, peraturannya begini, ini peraturannya, dari yang paling light dulu, baru ke yang heavy, yang heavy itu amplas, mungkin, yang heavy itu polish, pain correction, cutting, ya, atau mungkin medium cut, ya, nah, light itu, mungkin kita bisa pakai obat-obat yang, PH-nya netral dulu, pakai obat-obat yang PH-nya, PH alkaline dulu, atau, abis itu, baru kita pelan-pelan tes, turunin PH-nya, ke PH yang makin acidic, atau PH yang makin asam, nah, untuk noda-noda seperti ini, tentu saja, nanti mereka akan coba metode yang dari paling light dulu, ya, mungkin mereka akan coba clay, abis mereka clay, mereka akan pakai light water spot removal, ya, karena ini udah paling kelihatan, sepertinya akan menggunakan obat light water spot removal, kenapa gue bilang light, karena PH-nya tidak terlalu rendah, karena semakin rendah PH-nya, maka semakin tinggi, makin, makin, obatnya makin keras, ya, untuk warna silver, untuk warna silver, special case, warna-warna kayak gini, akan gampang burning, atau kebakar, warnanya jadi menghitam, kalau udah menghitam atau burning, kita cuma bisa satu solusinya, kira-kira apa, ngecat, solusi dari cat yang burning, karena obat acidic, that's why teman-teman gak bisa sembarangan, untuk pakai obat-obat jamur, yang sifatnya PH rendah, karena bukannya benar, mobil malah kacau, ya, nah, coba kita lihat beberapa spot liner, kayak gini nih, ini contohnya ya, ini contohnya, ini kelehatan banget, ya, ya ini akibat snoring udah pasti, ini gak merusak cat, cuma emang harus dibersihin, nah kalau kita gak ngerti cara beresinnya, bukannya benar, malah makin kacau, nah nanti ini salah satu yang akan kita tes, dengan light, water spot removal, inget ya, light, light, itu penting banget, karena kalau kita langsung pakai yang keras banget, wah, bisa kacau di warna ini, ya, kenapa gue bilang di silver, karena di warna-warna lain, gak kejadian yang sama, di warna hitam terutama, kita gak perlu takut untuk pakai obat-obat yang agak keras, gitu, karena di mobil hitam, dia gak akan burning, tapi di warna begini, apalagi matte, ya, apalagi matte, harus sangat hati-hati, dan please, please, kalau gak ngerti, jangan lakuin, kalau gak ngerti, jangan apa-apain, ya, nah, nanti noda-noda ini, akan kita beresin, ya, termasuk, untuk bagian-bagian glossy, yang kayak gini nih, contohnya nih, ini akan kita polish, kalau bagian glossy, akan kita polish, nanti kita akan lihat nih, black piano begini, soalnya biasanya stepnya, gak bisa, se, sekeras, atau gak bisa, se, ya, harus lebih, light, untuk polishingnya, karena kalau gak, dia akan bikin new swirl, atau buffer trail, kita ngomongnya, jadi nanti dia akan berbekas, mesin polish, nah, ini dia untuk si matte, nanti kita akan serahkan ke imam, dia akan PIC, dan tanggung jawab, di mobil-mobil warna matte ini, nah, kita lihat ke mobil-mobil yang lain dulu, nah, ini di sini, ada, Kona EV juga, warna putih, gloss, kita lagi polishing, ya, ini, ada nyempil, BEMU, ini lagi PPF, by the way, lagi PPF matte, pro-flex, pro-mat, semptilin, nah, ini ada Kona EV, warna merah, ini, tinggal finishing silica spray, ini udah kepolis, udah kepolis, makanya warnanya udah, kinclong banget, udah beda banget, jadi coba dimasukin di footage-nya, ini bener-bener kinclong banget, ya, udah siap pajang nih, nah, tapi Kona EV, gak terlalu, signifikan, gak terlalu sulit, karena mobilnya, bener-bener masih baru banget, jadi kita, bisa pakai teknik yang, express, tanpa mengurangi kualitas, ya, itu dia kuncinya, mau express boleh, tapi, kalau mau, express, kalau bisa, gak mengurangi kualitas, kenapa tidak, nah, itu tinggal gimana, kita mengerti atau enggak, tentang paint polishing, kalau kita ngerti paint polishing, kita tahu gimana ngetreat ini, dengan cepat, tapi efisien, dan efektif hasilnya bagus, ya, nah, ini agak susah, ionic 6, karena kondisinya juga bukan baru, ya, warnanya hitam, ya, dan ini, banyak, parts yang matte juga, jadi mereka harus hati-hati banget, ngerjainnya, karena, mereka, contoh nih, contoh nih, ini Farid lagi ngerjain di area ini, ya, ini, cat glossy, ketemu dengan cat matte langsung, jadi Farid harus benar-benar, bisa protect yang ini, ya, waktu dia lagi moles bagian yang ini, makanya tadi barusan dipindahin, tapi udah dilepas nih, barusan ini dimasking tape, gunanya masking tape apa, untuk memastikan tidak ada, mesin polis, pad, yang nyentuh bagian ini, karena, kalau sampai dia nyentuh, ada abrasi, antara pad polis, dan juga, cat, luar tekstur matte, cat tekstur matte itu kasar, begitu dia terkikis, jadi halus, begitu dia jadi halus, dia akan jadi glossy, begitu udah jadi glossy, bikin matte lagi, harus dicat pulang, oke, ini, masih ada beberapa lagi, termasuk ada Santavi tadi, ada Palisette tadi, ada, tiga lagi disini, ada Kona EV warna hitam, ini cakep banget, Kona EV warna hitam, ini pasti laku banget, mobil gila, dari sini lagi, ada Ioniq 5, juga warna grey, dan lagi ada kereta, ya, lagi ada kereta, cuma memang kereta lagi gak bintang tahun ini, tahun ini bintangnya Kona EV katanya, ya, tahun ini bintangnya Kona EV, ini yang udah selesai, ya, jadi nanti masukin putes juga tolong, karena ini bagus banget, jadi udah selesai, udah di silica spray, warnanya udah glossy-nya, udah naik, ya, dan baret-baretnya udah hilang, nah, ini dia teman-teman, ini salah satu yang penting juga nih, di bagian ini, ini tuh area paint correction, ya, area pemolesan, kita menggunakan ada 6, per spot itu ada 6 spotlight, gunanya untuk bantu paint correction, jadi kita bisa ngeliat baret-baret, nah, ini kelihatan banget, kalau ada masih ada baret-baretnya, ya, dan ini semuanya sekarang udah habis, baret-baretnya udah bersih, ini udah dipoles, dan abis ini, ini lagi mulai di finishing nih, pakai silica spray tadi nih, ya, jadi, ini juga udah siap, nejeng, paling abis ini, tinggal kita detail-detail ulang, bagian-bagian yang lebih kecilnya, bagian-bagian kayak termasuk, rongga-rongga tadi, yang dibawa, pastiin, jamur-jamurnya udah gak ada, pastiin, kacanya juga udah gak berjamur, itu paling penting, dan, interior pun kita faham, teman-teman, jadi buat nanti teman-teman yang dateng ke Gias, ya, mobilnya, interiornya juga udah kita bersihin, ya, walaupun nanti kalian masuk 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 lagi, dan kotor lagi, gak apa-apa lah, hehehe, oke, ini baru 12, kita masih ada 10 lagi, di IceBSD langsung, jadi, kita langsung kesana aja, kita lihat kerjaan kita di IceBSD, lebih seru lagi, yuk! di booth Hyundai, kurang lebih kami melakukan skup pekerjaan yang sama, mulai dari detailing eksterior, paint correction pada cat gloss, dekontaminasi pada cat net, pembersihan kaca, dan juga pembersihan interior, bedanya, pengerjaan di booth Hyundai ada sedikit lebih benantang, karena keterbatasan alat, terutama tidak adanya inspection light yang kami pakai di workshop, sehingga memperlambat proses paint correction, dan juga debu-debu dari pengerjaan booth sedikit mengganggu pekerjaan kami, untungnya, kondisi mobil-mobil yang kami kerjakan tidak terlalu parah, sehingga kami berhasil memanage tim untuk bekerja dengan hasil semaksimal mungkin, dan sesuai dengan ekspektasi yang kami cari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!